Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tanggeran di kesempatan kali ini saya mau berbincang tentang bagaimana kita bisa mengenali kondisi serangan panik sejak awal karena serangan panik ini kan seringkali dia blur dengan gejala-gejala sakit lambung jadi kayaknya saya harus menjelaskan kembali ya mengingatkan teman-teman yang mulai baru mengenali gejala-gejala seperti ini atau mungkin yang sudah pernah juga mendengarkan ayo kita ulang kembali nah kalau kita berbicara tentang masalah serangan panik yang pernah kita bilang sebelumnya adalah bahwa serangan panik itu bersifat tiba-tiba jadi dia itu datangnya segera tiba-tiba ya nggak pakai pemicu ya kadang-kadang seperti teman-teman suka lihat banyak orang yang datang langsung ke IGD karena ketakutan serangan jantung ya terutama laki-laki baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya ada perbedaan ya kalau kekhawatiran akan sakit jantung biasanya lebih banyak pada laki-laki ya karena kalau perempuan selama dia masih menstruasi dia tidak atau jarang mengalami gangguan jantung nah menjadi menarik adalah bahwa kebanyakan teman-teman mengenali gejala gangguan cemas sebagai serangan panik tadi karena kondisi lambungnya jadi kondisi lambung ini yang seringkali menjadi problem ya teman-teman biasanya malah bolak-balik kedatang ke dokter karena sakit lambungnya apalagi waktu di IGD juga dikatakan teman-teman ini asam lambungnya aja naik ya tidak diberitahukan bahwa ini sebenarnya adalah serangan panik nah sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang wajar ya teman-teman karena memang banyak orang yang sering melihat hanya satu gejala saja kita tahu bahwa untuk kondisi yang disebut serangan panik itu ada 13 gejala utama ya ada berdebar-debar, ada perasaan tercekik, ada derealisasi ya seperti kayak bukan berada di lingkungan yang dia biasa ada ada depersonalisasi ya seolah-olah kayaknya tuh lingkungannya tuh sangat gak nyaman gitu ya dan membuat dirinya sebenarnya ini jangan-jangan bukan diri saya gitu ya kemudian juga baru ada gejala bloating ya atau mual atau rasa tidak nyaman seperti ingin muntah kemudian juga ada perasaan takut mati, takut kehilangan kontrol ya ada tingling sensation seperti kayak ada kesemutan dan rasa-rasa yang tidak nyaman lainnya jadi kalau kita bicarakan tentang serangan panik dia sebenarnya bukan satu gejala namun mungkin pada beberapa orang yang punya kerentanan di lambung ya kita tahu bahwa ada sebagian orang tuh kalau misalnya dia lagi stres tuh lambungnya yang paling sering kena itu bisa jadi gejala lambungnya akan jauh lebih dominan dibandingkan gejala yang lain sehingga serangan paniknya seolah-olah adalah gangguan asam lambung jadi ketika dia terjadi serangan panik yang paling dominan adalah gejala di perut bloating, rasa keteng muntah, nyesek seperti tercekik juga tapi dadanya itu panas ya karena asam lambungnya dan inilah suatu reaksi di dalam sistem ya kita bilang itu yang menyebabkan terjadinya peningkatan dari sistem sarap otonom khususnya pada kondisi ini adalah peningkatan gejala yang berkaitan dengan parasimpatis nervous system atau sistem sarap nervous parasimpatis jadi teman-teman gak usah bingung gimana dok jadinya ngobatinnya yang paling pertama tentunya adalah gejalanya dulu diperbaiki jadi misalnya gejala yang berkaitan dengan si lambungnya tadi diperbaiki dengan baiknya mudah-mudahan teman-teman membantu dirinya dengan obat-obatan lambung yang cukup bisa bagus dan kalau misalnya dia itu bukan serangan panik ketika lambungnya diobatin biasanya ya membaik lambungnya membaik dan gejala-gejala lainnya juga hilang pastinya gitu ya karena mungkin tadi deg-degan dan tidak nyaman itu disebabkan karena lambungnya yang gak enak tapi kalau dia serangan panik biasanya itu akan berulang ya dalam 1-2 minggu ke depan atau bahkan hanya beberapa hari sesudah serangan panik pertama biasanya itu akan berulang nah inilah cara membedakannya sehingga ketika teman-teman melihat kok serangan paniknya berulang lagi ya ada gejala-gejala lagi seperti itu dan kalau perhatian teman-teman tertuju pada suatu kondisi gejalanya oh ternyata gejalanya bukan cuma lambung tapi gejala yang lainnya juga nih terpicu gitu ya sehingga ketika diobatin dengan obat lambung pun dia datang lagi dia datang lagi nah inilah yang mungkin perlu dipahami oleh teman-teman sebagai suatu kondisi serangan panik kalau begini biasanya lebih baik ke dokter jiwa ya apalagi kalau saya lihat beberapa kondisi pasien yang pernah datang ke dokter umum dokter penyakit dalam, dokter gastro pun ketika mereka mendapatkan obat itu di dalam obatnya itu ada obat untuk panik yaitu altrazolam atau misalnya untuk mengurangi cemas frisium gitu ya atau obat lambung yang punya efek mengurangi cemas seperti chlordiasepoxid ya dalam merek itu braksidin, keliat ya itu juga ada beberapa obat demikian jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya teman-teman mengalami gangguan seperti itu cari bantuan, obati gejalanya dan kalau memang berlanjut gejalanya itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman terus-menerus berarti itu suatu kondisi yang berbeda bukan hanya sekedar masalah lambung oke ya thank you ya teman-teman yang masih setia mendengarkan edukasi saya disini dan jangan lupa mantra kita bersama di kelas sabar dan sadar tetap dilatih ya teman-teman sampai bertemu lagi di lain kesempatan semoga semua makhluk berbahagia salam sehat siwa bye-bye selamat menikmati selamat menikmati